Hai Sobat Kitchen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, aku akan share tentang cara membuat buttercream yang lembut dan gak bikin enek Cuma butuh 2 bahan saja dan cara bikinnya simple banget Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai ya Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Oke langsung aja kita buat sama-sama ya Bahan pertama yang kita butuhkan yaitu 500 gram mentega putih Nah kalian boleh menggunakan mentega putih merek apa saja ya Sesuaikan dengan selera kalian masing-masing Kemudian ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi selama 20 menit Nah setelah 20 menit dan ini teksturnya juga agak ringan Dan kita matikan mixernya Kemudian kita tambahkan bahan yang kedua yaitu creamer kental manis Nah aku menggunakan merek Foyue ya Kalian boleh menggunakan merek lain sesuai dengan selera kalian masing-masing Disini aku menggunakan 1 kaleng atau setara dengan 500 gram Nah untuk manisnya kalian juga sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya Lanjut kita mixer dengan kecepatan sedang selama 5 menit Setelah 5 menit kita matikan mixernya dan ini dia hasilnya Sobat Kitchen Buttercreamnya benar-benar lembut dan setelah aku coba ini juga manisnya pas Pokoknya gak bikin enak Sekarang kita coba semprotkan buttercream ini di atas bolu susu yang sudah aku buat Tuh keliatan banget kan buttercreamnya benar-benar lembut Sobat Kitchen Selamat mencobanya di rumah Semoga videoku kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya Terima kasih sudah menonton sampai berjumpa di video selanjutnya